Bukan yang tolak, jangan salah bahasanya, jadi Pak Hakisan bilang Dipertimbangkan, dan di depan baru dijawab Apa namanya, hasil jawaban eksepsi dari buah pernyataan Itu akan dipertimbangkan oleh Bapak Hakim, dan jawabannya akan diberikan di depan Padahal pincang selanjutnya Oke, meluruskan, Pak Fitri, eksepsi dari pihak kejaksaan kan ditolak Bukan ditolak Esepsi dari pihak kejaksaan Dari kejaksaan, kita bicara Nah, menanggap ini gimana? Ya, kalau itu kan memang kejaksaan dilakukan kan Mereka kan harus ada ratahan dan perlawanan juga dari pihak kejaksaan Ya, itu hal yang biasa lah Hal yang wajar Hal yang wajar Hal yang wajar Tetapi, kalau menurut saya, yang saya tidak mengerti itu Nanti kan Bapak Hakim bilang Ini diterima jawabannya dari ke-12 pihak nanti Ini bacakan dalam keputusan selah Tapi kecayaan nggak sih, Pak Fitri sendiri? Mbak, kecayaan Bapak ini menolak permintaan yang dihasilkan oleh pihak kejaksaan Ya, kalau jujur, kalau nggak begitu kan saya jadi lucu dong Memang itu hal-hal yang wajar Semua orang punya pertahanan Kalau misalnya dari si A, begini nih Dari pihak kejaksaan kan kemarin udah ya Begini, 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 begini Nah, mungkin dari pihak kejaksaan menerima dong Pasti dia juga punya bantahan Dan itu mempertahankan dari pihaknya JPU Tapi kan ini lagi dipertimbangkan sama Hakim Ini yang terhormat Jadi, depan dia akan dibacakan keputusan selah Berharap dari pihak pengadilan memberikan angin segar ya, Pak Fitri? Kalau saya itu sudah tidak ingin Apa ya? Tidak ingin berpikiran atau berasumsi atau berandai-andai Kita sama-sama saksikan Dengan persidangan ini Kalau kita pantau bersama-sama Ini sudah menjadi ranah hukum Sudah ada di tangan yang berkenang Ayo kita sama-sama menyaksikan dengan bijak Dari kedua belah pihak Dari pihak kita yang diwakili oleh S.A.J. Pak Kaji dan Ketim Lawyernya Dari pihak pelakor juga Saya nggak tahu diwakili oleh siapa Ayo kita sama-sama menghormati Jalan persidangan dan kita dengarkan Sampai akhir persidangan seperti apa nanti Seperti sebagai sahabat Seperti yang kalian kenalkan kan Dia orang yang kuat Dia juga superwoman Jadi saya juga bingung Mau mengomentari apa Dia datang ke sini Tadi kalian lihat kan Kalau nggak sama ada tuker saya Story gitu Dia masuk dan keluar dari mobil tangan Kok saya pikirnya musti Bukan kompasi yang selesai Saya cakarlah gitu Itu cantik banget nih Itu menunjukkan sebuah optimisme Bahwa Niki itu seorang yang selalu optimis Bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita Dia mengekspresikan dirinya bahwa Walaupun dia tetap menghadapi masalah Kehidupan tetap berjalan Dan dia akan menjadi di kita Yang seperti kalian lihat Tetap menebar aura musivis Tidak ada keluh kesan Tidak berpura-pura Kalau saya sering lihat ya Gimana orang diadili Itu pada luk-luk gitu kan ya Pada kayaknya Gimana gitu Tapi dari sidang yang kedua Ini melihat di kita Ini kita begitu tabah Dan begitu siap Tidak ada di persidangan dia Dibuktikan dengan selalu bertengah-telan Tidak membuat orang miris Itu tadi juga sempat mengantap ini Pasal kekasus bulu kan Iya 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 Saya ingin merasakan Apa yang diaratakan Ini dia Kita berbicara sama Dari Masalah apa Bagi masalah Saya pun jujur ya Setiap hari Tidak pernah mau membahas Masalah hukum Atau persidangan Yang sudah berjalan Saya malah ceritanya Tentang anak Ya kan Pak Gia Kalau ketemuan anak Niki itu Karena kan kalau bagian hukum Udah ada lawyer yang Menangani kan Jadi Saya cerita-cerita Seputar kehidupan Anak-anak Dan keseharian saya Dan Pak Gia Di luar aja Seperti apa Darang sekali Membahas masalah hukum Yang dihadapkan Pak Gia Sebagai pokok Masa sampa Yang kasus Tentang terjadi Berapa banyak sih kasus Pertama-tama Yang berbeda Dengan kasus Sangat banyak Ya termasuk Anak-anak buah saya Juga sama Mendapatkan kasus Yang sama Tentunya Pasal juga yang sama Tapi tidak Tidak saya lihat Terlakuannya sama dengan ini Begitu rekan-rekan Abar penegak hukum Disini cukup agresif Melihat Proses perjalanan Kasus Niki Dimana ada Anak-anak buah saya Kebetulan Dengan kasus yang sama Dengan pasal yang sama Kita melihat Sampai ponisnya Tidak dilakukan penaharan Jadi dari mulai proses Lidik Penyidikan Sampai di Pelimpahan tahap 2 Di kejaksaan Sampai di penganilan Itu tidak dilakukan penahanan Dan itu sudah ponis Dan pada saat itu Undang-undang ITE itu Belum direvisi Malah masih Ancaman hukumannya Masih di atas 5 tahun Belum di bawah Kalau sekarang kan Ancamannya di bawah 4 Di bawah 5 tahun Nah kalau dulu Sebelum 2016 Itu kan ancamannya Masih di atas 5 tahun Malah justru tidak dilakukan penahanan Dan pada saat itu Kasusnya dengan sekda Dengan kasekda Sekda Banten Sekretar SDR Banten Pada saat itu Nah artinya Saya justru Semakin tertarik Melihat Proses perjalanan Kasus ini Ini seakan-akan Ini ada apa sih Mungkin simpelnya begini Mungkin Karena ini menimpan Bina Dirjani Yang Pak Biki Mungkin dari Serba salah Kalau saya menilainya Ya udahlah Serba salah begini Ya udah bener kata Bang Aji Jadi kita Sama-sama Melihat Menyaksikan persidangan kita ini Sampai Akhirnya Yang pasti sih kita Semuanya Tim Semua Sahabat Teman Niki Masih tetap optimis Mendukung Bahwa keadilan itu masih ada Pasti ada Saya yakin Saya yakin-yakinnya Karena apa Dari Niki sendiri Itu selalu menebar senyum Itu adalah sebuah pesan untuk kita Bahwa Niki Aku sedang baik-baik saja Aku tidak seperti ekspektasi kalian Yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja Dia sedang dalam keadaan baik-baik saja Dan ini adalah sebuah konsekuensi perjalanan hidupnya Dan dia akan selalu menghadapi setiap proses kehidupan Fase kehidupan yang harus dihadapi Ini adalah konsekuensi saya Bang Kata dia Jadi saya cukup doa dari abang Support dari abang Dari saudara-saudara Jaga anak-anak Niki Keluarga Niki Jangan sampai Anak-anak Niki Keluarga Niki Mendapatkan perlakuan yang sama Dari preman-preman Ataupun dari orang-orang yang Igin menjual Niki keluarganya Niki Itu saja Ya aku terharu banget ya Terima kasih Mbak Tadi ada yang dari Maksudur Sampai Milisikia Pagi-pagi Sampai Kesini Mereka begitu Support Maksudur 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 Keluarga kita yang mempunyai tiga anak, dia membiayai anaknya, harus mengurus keluarganya. Jadi jujur saya dengan Bang Aji itu tidak pernah melihat Nikita Mirzani sebagai publik hibur. Membilangnya kalau mereka yang melihat dari Nikita Mirzani sebagai publik hibur, mungkin tidak terlalu dalam. Tahu apa sih yang terjadi di hidup Nikita dengan Bang Aji dan keluarga Bang Aji kan tahu ya bagaimana dia seorang hibur. Kadang-kadang dia punya kesedihan juga atau merasa kok gue diginiin ya Pak Aji. Ini satu hal yang saya tantangkan tadi. Ini reason-nya itu bukan persoalan baik dan tidak baik. Bahwa ini bukan persoalan ini, Ki itu baik atau tidak baik. Karena begini, bicara konteks baik dan tidak baik itu manusia tidak bisa menilai. Tidak ada yang bisa melihat dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu baik. Saya dipandang oleh orang lain baik, belum tentu kata Tuhan baik. Jadi orang yang definisi baik itu begini, kalau menurut saya. Baik itu adalah ketika orang itu masih ditutupi aibnya sama Tuhan. Kalau orang sudah dibuka aibnya oleh Tuhan itu orang berarti sudah tidak baik. Itu definisi baik menurut saya. Bahwa orang itu ketika aibnya masih ditutupi oleh Tuhan, itu orang itu baik. Tapi ketika sudah aibnya dibuka, itu berarti orang tidak baik. Jadi Niki selama ini aibnya tidak dibuka. Ini bukan persoalan aib atau apapun. Ini tidak. Jadi ini proses hukum yang memang kita negara-negara hukum. Apapun ada konsekuensi hukumnya yang harus memang kita jalani. Saya bicaranya tentang aspek kemanusiaan. Bukan seorang Niki sebagai pabrik bingung, bukan seorang Niki sebagai artis. Tapi Niki sebagai ibu dari tiga anak, yang patut saya support, yang patut dan wajib untuk saya support dan hukum. Bahwa dia ini harus sampai selesai persoalanannya dia. Dan harus menunjukkan kepada publik, kepada rakyat Indonesia, bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita tercinta ini.